Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan FKIJK, BMPD, OJK, dan BI Perwakilan Jambi memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat dan pegawai honorer Provinsi Jambi. Ini merupakan bentuk perhatian dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat kenaikan harga bahan pokok. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyerahkan secara simboli 1.500 paket sembako kepada masyarakat dan pegawai honorer di Kantor Industri Jasa Keuangan di Jambi serta pegawai honorer di Pemprov Jambi, Senin 26 September. Abdullah Sani mengatakan bantuan paket sembako merupakan bentuk perhatian pemerintah dan industri jasa keuangan dalam upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, serta upaya menekan laju inflasi. Wagup mengapresiasi bantuan yang diberikan industri jasa keuangan Provinsi Jambi dan berharap diikuti perusahaan BUMD atau perusahaan swasta dalam upaya meringankan beban masyarakat. Menurut OJK ini adalah 1.500 HP, hari ini ada semacam simbolis. Demikian mudah-mudahan ini akan dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita dan intinya adalah mudah-mudahan akan mewujudkan kebersamaan kita semuanya tanpa kecuali masyarakat, pemerintah berjambi, stakeholder semua yang ada kaitannya untuk bagaimana, intinya bagaimana mudah-mudahan masyarakat berjambi semakin sejati. Sementara itu, Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Yudha Nugrahakurata menjelaskan bantuan paket sembako dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan sebagai bentuk kepedulian sesama khususnya masyarakat terdampak kenaikan BBM dan diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami lah ya dari industri jasa keuangan berhadap fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Jawi tingkat inflasi naik dan juga BBM tadi juga naik gitu kan ya kita harus berbagi lah gitu ya, ya berbagi. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari bentuk kontribusi kami industri jasa keuangan selain memang kami berkontribusi juga dalam hal pembangunan ekonomi secara keseluruhan maksudnya setiap sektor jasa keuangan khususnya perbankan itu kan sebenarnya tugas utama kita kan bagaimana cara menyalurkan kredit kepada unit-unit usaha produktif dan membantu pembangunan di Provinsi Jambi ini. Yuda menambahkan di tengah kenaikan harga BBM industri jasa keuangan di Jambi khususnya berkomitmen penyaluran kredit tetap berjalan serta membuka investasi sebesar-besarnya kepada masyarakat.